Sementara itu pemirsa puluhan masa dari berbagai kecamatan di Pulau Wali Mandar juga menggelar aksi di kantor Panwaslu setempat. Dalam aksinya mereka menuntut pihak pengawaslu agar bertindak tegas dalam menyikapi dugaan pelenggaran baik dari pasangan calon maupun oknum aparat desa yang memanfaatkan program pemerintah pusat untuk kepentingan politik. Puluhan masa dari berbagai kecamatan ini menggelar aksi damai di depan kantor pengawas pemilu Kabupaten Pulau Wali Mandar. Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral kepada Komisioner Panitia Pengawas Pemilu agar tegas dalam menindak dugaan pelenggaran pilkada. Dalam aksinya masa meminta Panwaslu untuk meningkatkan pengawasan utamanya bagi aparatur desa yang disinyalir manfaatkan program pemerintah pusat dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu. Selain itu, masa juga menuntut Panwaslu agar mengawasi calon inkanmen yang saat ini telah aktif kembali sebagai Bupati pasca cuti kampanye. Karena dikhawatirkan bisa manfaatkan jabatannya untuk mengintervensi, sejumlah pihak termasuk menganfaatkan program pemerintah pusat seperti PKH dan Beda Roma untuk kepentingan politik. Aksi ini sendiri mendapat respon positif dari pihak Panwaslu. Menurut Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu, pihaknya telah mengeluarkan hibauan pada Pemda agar tidak mengunfaatkan program pemerintah. Panwaslu bahkan mengaku tidak akan segan-segan menindak tegas pasangan calon Bupati jika memang terbukti mengunfaatkan program pemerintah pusat untuk menghentungkan pasangan calon tertentu. Supaya ada informasi bagi kami untuk menuntutkan penindakan pelenggaran pilkada yang ada di dalam pelanggaran. Ini yang sebenarnya kami mau. Makanya tagline kami itu kan begitu. Bersama rakyat awasi pemilu. Sejak awal kan kami sudah bersurat. Beberapa hari, dua hari yang lalu, kalau tidak salah. Atau tiga hari yang lalu, kami sudah bersurat bahwa mengingatkan, itu peringatan dilihat. Kami ingatkan bahwa hati-hati jangan menggunakan program, jangan menggunakan kegiatan yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu atau menguntungkan pasangan calon tertentu. Aksi damai di kantor penuas luka Bupati, Polo Wali Mandar ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Usai menyampaikan tutupannya, puluhan masa ini membuarkan diri dengan tertib. Dari Polo Wali Mandar, Huzar Zainal, Ainus, Selamat.